Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah ini bunda mau masak asem-masem banteng sayang lah masak asem-masem banteng atau kalau orang zaman dulu itu masak cemplung begitu sayang masak cemplung banteng cemplung itu ya dicemplung-cemplung no bumbu maksudnya itu bumbunya itu dicemplung-cemplungnya dimasuk-masukin begitu sayang ini bahan-bahannya bahan utama banteng ini ada satu setengah kilo banteng besar satu ini setengah kilo sayang terus ini kerai kerainya dua terus ini kacang panjang kacang panjang dua ikat sayang terus disini ini mau pak masukkan dulu ya sayang ya nah ini airnya sudah mendidih bantengnya tak masukkan dulu sayang nah ini seperti ini sayang biar enggak ketinggalan airnya nanti aset terus ini sayang dimasukkan juga ini kacang sama kerainya dimasukkan itu sayang nah terus ini bumbunya sayang ya ini bumbunya lain bumbunya macam-macam banyak bumbunya sayang disini ada bawang putih bawang merah laos ini terus laos jahe terus kunyit sayang ini kunyitnya dua ruas dua jari terus asem mateng sama asem mentah terus ini ada lombok kecil dan lombok besar tomat sayang ini tomatnya dua begitu sayang terus ini bawang putihnya tadi tiga terus bawang merahnya enam begitu sayang laosnya satu jari juga jahe nya juga satu jari kunirnya ini yang dua jari sayang ya soalnya biar enggak amis nanti matengnya ya ikanlah ini langsung dicemplung semua ini namanya masak cemplung sayang masak cemplung itu dicemplung-cemplung begitu sayang dimasuk-masukkan bahasa Indonesia ini dicemplung semua langsung nunggu mendidih sayang nunggu sayang ya sebentar ya sabar ya ini nah begini sayang terus dikasihlah garam sayang garamnya setengah sendok sayang ya nah ini garamnya setengah sendok jangan banyak-banyak ya sayang nanti kalau kurang asin ya ditambahi begitu sayang gulanya satu sendok sayang ya ini gula satu sendok nah begini sayang ini ini gula sayang ini gula dan ini karam tambah sedikit ya terus disini ada masako sayang nah ini ada masako aduh masakunya kok nggak bisa ya sayang abis masakunya sayang nanti di gunting lagi gunting lagi masakunya yang baru sayang masakunya itu cepat lengket kalau nggak habis ya nah ini masakunya sedikit aja seprapat sendok teh aja sayang nah ini nantikan sudah guri dari kaldu bantengnya sayang ya seperti ini sayang tunggu sebentar tawangnya